Pemukim Israel terkena Dapak Perang Gaza Aliran listrik di sekitar 120 ribu pemukim Zionis itu terputus total akibat salah satu pembangkit listriknya dipempartir oleh pasukan Hispullah dari Lebanon Alhasil ratusan ribu warga Israel pun harus hidup dalam kegelapan Dilansir dari Al-Mayadin pada selesai 20 Februari Hal itu dilaporkan oleh sejumlah media Israel Menurut media Israel, sejumlah wilayah Israel gelap gulita seusai diserang oleh pasukan Hispullah pada Minggu 18 Februari Serangan Hispullah diklaim tepat sasaran dan menghantam pembangkit listrik di wilayah tersebut Sotak saja 120 ribu pemukim Israel hidup dalam kegelapan Pemadaman itu pun dilaporkan terjadi juga di Haifa, Sabat, dan juga di Mona Akibat kejadian tersebut, para pemukim berbondong-bondong menyimpan bahan bakar rumah tangga Dan menjaga tangki mobil tetap penuh bahan bakar Termasuk membeli baterai pengisi daya untuk telpon seluler Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih Terima kasih.